Sekitar 6 petugas dari KPK minggu siang menggeledah kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah Cibober, kota Cilegon, Banten. Dalam penggeledahan tersebut, petugas KPK menyita sejumlah berkas dari ruang perizinan dan ruang kepala dinas penanaman modal. Secara paralel, KPK juga menggeledah kantor PT Krakatau Industrial Estate Cilegon selaku perusahaan yang diduga memberikan suap. Penggeledahan berlangsung sekitar 7 jam, petugas mengamankan sejumlah berkas yang disimpan dalam koper. Penggeledahan dilakukan karena anak perusahaan Krakatau Steel ini berperan untuk mengurus izin pembangunan Transmart di kota Cilegon. Buka di sana, seluruh perizinan ini adalah menjadi di wilayah di daerahnya KIEC dan mereka itu nanti akan disewakan kepada Transmart. Pengembangan yang lebih lanjut nanti akan dilakukan oleh tim penyidik. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Minggu dini hari, wali kota Cilegon yang telah menjadi tersangka resmi ditahan di rutan KPK. Sementara 5 tersangka lainnya ditahan di tempat terpisah. Kasus swap yang melibatkan wali kota Cilegon ini terkait dengan izin analisis dampak lingkungan. Sementara 5 tersangka lainnya ditahan di kota Cilegon ini terkait dengan 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 kota Cilegon. Sementara 5 tersangka lainnya terkait dengan kota Cilegon.